Intro Ya, halo selamat sore Sahabat Walhi dan rekan-rekan sekalian Kembali lagi di diskusi kita hari ini Talkshow mengenai klinik Omnibus Bersama saya, Tubagus Sholeh Ahmadi Hari ini klinik Omnibus akan membicarakan Terkait undang-undang cilaka Dan perkebunan dan petani kecil Apa-apa yang terjadi di sektor perkebunan Dan petani kecil Khususnya perkebunan di sektor kelapa sawit Bersama kita telah hadir Kak Indah Fatinaware Direktur Eksekutif Sawit Watch Sawit Watch adalah organisasi masyarakat sipil Atau ORNOB, INGO Yang bekerja untuk melakukan Advokasi kebijakan Kemudian juga melakukan Pemantauan terhadap praktek-praktek Pembangunan Kelapa sawit Kemudian juga melakukan Advokasi atau perlindungan terhadap Petani dan buruh di sektor Perkelapa sawitan Sebelumnya kita sapa dulu Halo Kak Indah Halo, selamat sore Sore Kak Indah Apa kabar Kak? Baik Keliatannya di kantor ya sekarang ya? Iya, lagi di kantor Ini dari webinar ke webinar ya? Dari webinar ke webinar Sari full ini berarti webinar ke webinar Karena kita bisa ke lapangan ya Jadi mengoptimalkan ini Iya, iya, iya Keliatannya di kantor Gimana kabar teman-teman di kantor Kak? Alhamdulillah, baik Sama kayak teman-teman lain ya? Iya, masih WFA juga Masih WFA juga Ada beberapa yang datang Oke, oke, oke Kak Indah Sebelum kita masuk Terkait diskusi Terkait bagaimana Uwucilaka Di sektor Dampaknya Di sektor perkebunan Dan petani kecil Petani dan Petani kecil dan buruh ya Di kelapa sawit Boleh kita Tahu dulu nih Kak Bagaimana Kondisi Sektor perkebunan kita Khususnya Kelapa sawit Saat ini Di Indonesia Oke Sekarang ya? Masih ya? Iya, sekarang Kak Iya Saya mau mulai ya Terkait dengan Kondisi sawit Di Indonesia Pertama adalah Luas Kebun sawit Menurut data Sawit Watch Itu Sudah 22,34 juta hektare Data 2019 Kemudian Komposisi penguasan Lahan Atau kebun Itu Rakyat Dalam hal ini Petani Smallholder ya Itu 35% Dari 22, Juta sekian itu Kemudian Kebun besar Milik swasta Itu 40% Dan kemudian Negara itu Sekitar 25% Sebenarnya Negara lebih Untuk Ini ya Sebenarnya Negara itu 20% Kalau kebun besar Suasta itu Sekitar 45% Itu Nah Jumlah tenaga kerja Itu sekitar 16,2 juta Yang Terlibat ya Dalam Sektor ini 4,2 juta Itu yang Terlibat Langsung Dan 12 Jutanya itu Tenaga kerja Tidak langsung Jadi Di sini Termasuk ada Buru tetap Buru harian lepas Dan juga Ada yang Sering kita sebut Buru Hantu Karena dia Bekerja Berperan Sebagai Buru Tapi dia Tidak mendapatkan Hak-hak Ekonomi Maupun Hak sosial Yang lainnya Nah Itu Luasan Dan Luasan Dan Tenaga kerja Yang terlibat Kemudian Dari Luas ini Sebenarnya Sawit Sampai saat Ini Itu masih Menjadi Andalan Pemerintah Dan selalu Disebutkan Bahwa Ini Komoditi Andalan Karena Sumber Devisa Itu Kalau Dilihat Dari Dimensi Ekonominya Tapi Kalau Kita Melihat Khususnya Sawit Watt Tentunya Dalam Hal ini Organisasi Masyarakat Sikil Atau Yang Bergerak Di Isu-isu Pertemunan Sawit Yang Melihat Juga Konteks Masyarakat Adat Konteks Petani Buruh Dan Juga Lingkungan Sebenarnya Banyak hal Yang Tidak Tidak Diungkapkan Oleh Para Pelaku Bisnis Maupun Pemerintah Pemerintah Dampak Dampak Dibalik Yang Merugikan Sebenarnya Kalau Kita Melihat Dimensi Lingkungan Setiap Tahun Indonesia Itu Khususnya Kalimantan Sumatera Terpapar Dengan Asap Karena Kebakaran Hutan dan Lahan Salah Satunya Faktor Terbesar Dari Perkebunan Sawit Kemudian Banjir Juga Di Beberapa Daerah Sulawesi Dan Baru-baru ini Sulawesi Selatan Dan juga Di Sulawesi Tenggara Konawe Itu juga Banjir itu Diakibatkan Oleh Perkebunan Sawit Selain itu Buruh Juga Karena Tidak Adanya Undang-Undang Yang Perlindungan Terhadap Buruh Buruh Perkebunan Khususnya Buruh Perkebunan Itu Memberikan Tidak Memberikan Jaminan Ini Keamanan Dan Juga Baik Ekonomi Maupun Hak-hak Lainnya Untuk Buruh Nah Itu Dan Kami juga Mencatat Sawit Watch Itu Dari Sektor Ini Itu ada Terdapat 1.054 Kasus Konflik Ya Konflik Sosial Di Perkebunan Sawit Di Indonesia Ini Data Kami Tahun 2020 Jadi Sekitar 543 Itu Konflik Tenurial Kemudian Kemitraan Itu Sekitar 272 Kemitraan Ini Antara Petani Dengan Perusahaannya Dan Juga Ada Masalah Buruh Juga Disini Dan Nah Itulah Jadi Kita harus Melihat Sektor Sawit Ini Tidak Hanya Dari Dimensi Ekonomi Tapi Juga Harus Melihat Dimensi Dimensi Lain Dimensi Lengkungan Sosial Budaya Dan Lainnya Itu Mungkin Bisa Sekilas Gambaran Tentang Sawit Indonesia Dan Kondisinya Saat Ini Iya Menarik Terkait Soal Konflik Tadi Sudah Kaya Indah Bilang Ada 1.400an Konflik Yang Terjadi Saat Ini Di Sektor Persawitan 543 Konflik Itu Terkait Tenurial 272 Terkait Kemintraan Kalau Bisa Dijelaskan Lebih Jauh Terkait Konflik Tenurial Ini Terkait Apakah Memang Konfliknya Sudah Banyak Terjadi Atau Manifest Atau Banyak Konflik Konflik Laten Disebabkan Oleh Kebijakan Termasuk Juga Keseriusan Negara Dalam Melakukan Penyesuaian Konflik Kalau Lebih Jauh Itu Apa Persoalan Yang Banyak Terjadi Terkait Soal Konflik Tenurial Masyarakat Lokal Menjadi Masuk Dalam Konsesi Perusahaan Dalam Hal Ini HGU Ataupun Ijin Usaha Perkebunan Yang Tanpa Masih Ijin Belum Ada HGU Itu Berada Di Atas Hak Masyarakat Adat Masyarakat Lokal Yang Sebenarnya Belum Diselesaikan Urusan Pelepasan Hak Ini Itu Yang Termasuk Termasuk Juga Sawit Dalam Kawasan Hutannya Tidak Data KPK Itu 3,4 Juta Hektar Sawit Dalam Kawasan Hutan Yang Mana Ada Yang Milik Perusahaan Juga Ada Milik Petani Kalau Yang Sawit Dalam Kawasan Hutan Ini Gimana Sekarang Kondisinya Yang 1,3 Juta Hektare 3,4 Juta Hektare Sawit Dalam Kawasan Hutan Ini Menunggu Penyelesaian Sebenarnya Menunggu Penyelesaian Tentu Ada Pilihan Pilihan Karena Kita Harus Melihat Pendekatannya Juga Harus Berbeda Kita Harus Memilah Yang Mana Sawit Milik Perusahaan Yang Mana Sebenarnya Itu Yang Dikelola Oleh Masyarakat Dan Masyarakat Ini Juga Harus Dilihat Masyarakat Itu Memang Ada Yang Memang Sejak Sudah Turun Temurnya Berada Dalam Kawasan Itu Yang Mengembangkan Sawit Dan Juga Ada Masyarakat Yang Sebenarnya Memang Datang Dari Luar Untuk Membuka Perkebunan Sawit Nah Tentu saja Pendekatan ini Harus Apa namanya Pendekatan penyelesaian itu Harus Berbeda Nah Di sini Di sini juga Harus Ada Penegakan Hukum Sanksi Dan Khususnya Untuk Perusahaan-perusahaan Yang 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 Berada Dalam Kawasan Kawasan Hutan Nah Saya Kira Ini Sebenarnya Ada Sebenarnya Sejak Era Jokowi Itu Presiden Jokowi Dodong Itu Sudah Ada PPRES 888 2017 Terkait Dengan Penyelesaian Kawasan Hutan Kemudian Penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan Kemudian Ada Impress Moratorium Nomor 8 Tahun 2018 Sebenarnya Dan juga Setelah Impress Moratorium Ini juga Ada PPRES 8 6 Untuk Apa Namanya Terkait Dengan Reforma Agraria Jadi Sebenarnya Tiga Kebijakan Ini Terus Apa Namanya Kalau Ini Dijalankan Sebenarnya Ujungnya Itu Termasuk Impress Moratorium Kalau Impress Ini Dijalankan Melakukan Review Perizinan Dan Kemudian Mengaudit Ijin-Ijin Yang Ada Mengaudit Semua Perusahaan-perusahaan Yang Ada Baik Swasta Maupun Milik Negara Dan Juga Milik Rakyat Petani Di Sini Ini Kan Ujunnya Sebenarnya Perbaikan Tata Kelola Nah Tapi Sayangnya Sampai Saat Ini Implementasi Ini Masih Apa Ya Masih Belum Belum Berjalan Sebenarnya Masih Dalam Konsolidasi Di Tingkat Nasional Yang Pemegang Mandat Di Kementerian Terkait Itu Masih Konsolidasi Data Dan Juga Komitmen Komitmen Di Beberapa Provinsi Dan Kabupaten Gubernur Dan Kabupaten Itu Sudah Punya Komitmen Bahkan Sudah Ada Tim Kerjanya Hanya Menunggu Sebenarnya Petunjuk Teknis Juga Dari Dari Pusat Termasuk Pendanaan Untuk mendukung Menjalankan Ini Nah Kalau ini Misalnya Moratorium Ini Dijalankan Tentu Ujungnya Itu Bisa Singkron Dengan PPS 86 Untuk reforma Agraria Jadi Sawit Sawit Yang Bermasalah Termasuk HGU Yang Bermasalah Itu Kan Bisa Menjadi Ini Objek Reforma Agraria Nah HGU Perusahaan Yang Bermasalah Yang Juga Sudah Ada Izin Tapi Tidak Diusahakan Kemudian Yang Kebun-kebun Yang Diterlantarkan Kemudian Konflik-konflik Dengan Masyarakat Masyarakat Lokal Itu Bisa Jadi Sebenarnya Bisa Ujungnya Itu Adalah Reforma Agraria Untuk Sebenarnya Keadilan Agraria Dan Mengurangi Ketimpangan Kepemilikan Panah Artinya Memang Tidak Berjalan Sampai Sekarang Padahal Penting Review Kemudian Review Izinan Kemudian Audit Ini Menjadi Salah Satu Hal Penting Yang Harus Dilakukan Alih Pemerintah Dalam Hal Untuk Melakukan Penyesuaian Konflik Penyelidikan Konflik Dan Perbaikan Tata Kelola Ini Pengaruhnya Sangat Pertama Petani Juga Perlu Dilihat Di sini Di Kebun-kebun Petani Sehingga Di sini Nanti Ada Satu Kebijakan Untuk Mendukung Petani Sebenarnya Untuk Pemberdayaan Petani Dan Juga Peningkatan Peningkatan Kapasitas Baik Untuk Modal Usaha Dan Apa Namanya Petani Yang Memperbaiki Apa Namanya Prinsip-prinsip Dan kaide-kaide Lingkungan Dan Sebagainya Yang Dibutuhkan Untuk Ini ya Untuk Sawit kita Yang Berkelanjutan Sebenarnya Sudah Ada Kebijakan Apa Kalau Kebijakan Perlindungan Terhadap Petani Yang Dijelaskan Juga Berisi Tentang Kaida-kaida Memastikan Keberanjutan Lingkungan Hidup Dan sebagainya Kebijakannya Sudah Ada Kan Di Undang-Undang Perkebunan Dan Undang-Undang Perkebunan Sebenarnya Beberapa Hal Sudah Ada Di situ Kemudian Walaupun Tidak Ini ya Tidak Belum Sepenuhnya Sebenarnya Memberikan Perlindungan Kepada Petani Dan Juga Ada Undang-Undang Undang-Undang Perlintah Perlindungan Kepada Petani Nah Sayangnya Dengan Berbagai Regulasi Ini Yang Belum Dijalankan Dengan Baik Dan Juga Belum Optimal Nah Itu Diterobos Dengan Adanya Undang-Undang Apa Yang baru ini Cipta Kerja Cilaka Iya Oke Masuk Pembahasan Terkait Soal Undang-Undang Cilaka Teman-teman Dan sahabat Sekalian Yang ingin Bertanya Ke Kak Indah Fatina Bisa Langsung Teman-teman Menuliskan Pertanyaannya Di Youtube Nanti Akan kita Sampaikan Di Sesi yang Berikutnya Kita masuk Tadi Kak Indah Sudah Menjelaskan Bagaimana Kondisi Sektor Persawitan Di Indonesia Kemudian Juga Bagaimana Kondisi Petani Dan Buruh Yang saat Ini Banyak Dialami Oleh Masyarakat Mulai Dari Konflik Kemudian Juga Persoalan Persoalan Lainnya Kak Kita Mau Tanya Terkait Soal Pembahasan Kita Terkait Soal Undang-Undang Cilaka Ini Bagaimana Rekan-rekan Sawit Wots Dan Kelompok Teman-teman Buruh Dan Petani Di Sektor Perkelapa Sawitan Memandang Kebijakan Ini Dan Memandang Dan Merespon Kebijakan Ini Kalau Di Kelompok Lingkaran Buruh Sawit Lingkaran Forum-forum Atau Aliansi Buruh Perkebunan Sawit Dan Juga Teman-teman Yang Lagi Mendorong Moratorium Ini Karena Mendorong Implementasi Moratorium Dengan Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja Ini Itu Banyak Kritikan Maksudnya Sangat Disayangkan Dalam Tadi Saya sudah Jelaskan Bahwa Moratorium Yang kita Dorong Terus Tiba-tiba Ada Ini Apa Ada Undang-Undang Ini Itu kan Membuat Buyar Sebenarnya Dan Juga Sehingga Kami Lagi Kedepan Ini Mau Melakukan Judicial Review Pasal-pasal Yang Kluster Khususnya Kluster Perkebunan Khususnya Untuk Kluster Perkebunan Atau Undang-Undang Perkebunan Di Undang-Undang Cipta Kerja Ini Nah Itu Lagi Kita Memang Lagi Memang Apa Namanya Karena Undang-Undang Ini Sekitar 800 Halaman Itu Apa namanya Kita memang Fokus ke Sebenarnya Kalau bicara Sawit Itu Banyak Hal Yang Terkait Di Di Sini Kerjaan Terkait Lingkungan Hidup Terkait Perkebunan Terkait Dan Lain-lainnya Nah Tapi Kita Sawit Wotsudan Ini Lebih Fokus Ke Karena Apa Namanya Di Kluster Kluster Lain Kan Misalnya Untuk Lingkungan Hidupnya Pasti Kawan-kawan Walhi Sudah Fokus Disitu Dan Juga Untuk Buruh Dan lainnya Kawan-kawan Buruh Sudah Fokus Itu Kalau kita Akan Melakukan Judicial Review Terkait Dengan Kluster Perkebunan Dan Kalau Walhi Sendiri Kita Ayo Ayo Aja Kita Bareng Kita Melakukan Judicial Review Di Disini Kalau dari Prosesnya Teman-teman Sawit Was Menilai Mulai Dager Kita tahu Bahwa Kebijakan Ini Disusun Di Tengah Kita Mengalami Kondisi Pandemi Kemudian Juga Prosesnya Perjalanan Dan Prosesnya Banyak Pihak Dan Kita Sering Mengatakan Ini Banyak Tidak Apa Atau Cacat Karena Ketidakpengetahuan Banyak orang Terkait Soal Bagaimana Isi Kebijakan Ini Dan Bahkan Sekarang Juga Muncul Aturannya Yang Mana Banyak Didebatkan Padahalkan Kelompok Masyarakat Sipil Buruh Tandilainnya Juga Melakukan Protes Keras Terhadap Penolakan Hingga Protes Hingga Penolakan Terhadap Pijang Ini Karena Memang Kebijakan Ini Disusun Pertama Terburu-buru Kemudian Di Tengah Situasi Pandemi Dan Banyak Mengatakan Ini Tidak Mengedepankan Persoalan-persoalan Yang Real Atau Persoalan-persoalan Krisis Nyata Yang Dihadapi Oleh Nah Sawit Wat Sendiri Memandang Mulai Dari Proses Hingga Hingga Undang-Undang Ini Disahkan Apa Yang Isu Apa Yang Menjadi Sorotan Atau Masalah Besar Apa Yang Akan Dihadapi Yang Akan Dihadapi Di Sektor Kesawitan Terutama Bagaimana Dampak Terhadap Hidup Tadi Sudah Dijelaskan Ada Moratorium Kesawitan Apa Yang Dihawitirkan Oleh Teman-teman Dengan Adanya Kebijakan Pertama Ini Undang-Undang Ini Dipaksakan Di Tengah Orang Menolak Tapi Ini Tetap Diketok Dan Kemudian Berjalan Pertanyaan Semua Teman-teman Bertanya Untuk Siapa Sebenarnya Undang-Undang Ini Dan Banyak Hal Sebenarnya Di Undang-Undang Ini Justru Mengaburkan Yang Sudah Sudah Jelas Dan Juga Termasuk Misalnya Untuk Usaha Amdal Untuk Perkebunan Itu Itu Dihapus Jadi Untuk Apa ya Untuk Usaha Perkebunan Itu kan Sebelumnya Di Ini Ada Harus Wajib Amdal Itu kan Pasal itu Dihapus Nah Ini kan Pertanyaannya Kok bisa ya Pasal ini Dihapus Dan Kemudian Apa namanya Kemudian Banyak Khususnya Pasal 14 Itu Di Undang-Undang Perkebunan Itu Yaitu Di Undang Perkebunan Itu kan Pemerintah Mengetapkan Batas Luas Maksimum Dan Luas Minimum Penggunaan Lahan Untuk Apa namanya Penetapan Batas Luas Sebagaimana Yang Dimana Itu Harus Mempertimbangkan Jenis Tanamannya Terus Ketersediaan Lahan Modal Kapasitas Pabrik Tingkat Kepadatan Penduduk Pola Pengembangan Usaha Dan juga Dan lainnya Itu banyak Banyak Sebenarnya Harus Dipertimbangkan Tapi Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Ini Itu Terdapat Perbedaan Yang signifikan Berkenan Dengan Pertimbangan Penetapan Luas Maksimum Dan Luas Minimum Itu Dimana Apa Yang tadi Syarat-syarat Itu Itu tinggal Menjadi Dua Yaitu Yang Hanya Mempertimbangkan Apa Yang sekarang Itu hanya Mempertimbangkan Jenis Tanamannya Dan Ketersediaan Lahan Yang sesuai Dengan Aspek Fisik Semata Nah Bagaimana Dengan Aspek Ekologisnya Atau Aspek Lingkungannya Dan juga Aspek Sosial Yang sudah Tidak Dipertimbangkan Dalam Pasal ini Nah Termasuk Aspek Sosial itu Ketimpangan Penguasaan Tanah Dan juga Aspek Tata ruang Itu sudah Tidak 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 Ada Di Apa Namanya Di Pasal Dimana Undang-Undang Apa Di pasal 14 Undang-Undang Perkebunan Itu Ada Sebelumnya Oke Kak Tadi Apa Kita Mau Tanya nih Kak Sebelum Apa Kita tahu Tadi Kak Indah Sudah menjelaskan Beberapa Ancaman Yang akan Dihadapi Ketika Omnibus Law ini Di Cilakani Disahkan Nah Sebelum Kebijakan Banyak Ahli Juga Banyak Masyarakat Sipil Mengatakan Bahwa Ucilaka Ini Akan Semakin Memperdalam Laju Krisis Lingkungan Kemudian Juga Laju Krisis Sosial Kita Kalau Di sektor Kelapa Sawit Persawitan Termasuk Juga Petani Kecil Dan Buruhnya Sebelum Sebelumnya Ada Kebijakan Apa Yang Selama Ini Menjadi Sorotan Di Sawit Kebijakan Yang Selama Ini Membebani Lingkungan Hidup Dan Petani Kecil Dan Buruhnya Sebelum Omnibus Law ini Di Ada Kan Di Apa Namanya Di Undang Apa Namanya Sebelumnya Itu Di Undang Apa Atau Kita Berangkat Dari Dulu Jaman Orde Baru Atau Suharto Itu Ada Peer Trans Jadi Itu Komposisinya Itu 60 Rakyat 40 Perusahaan Kemudian Di era Reformasi Itu Kemudian Menjadi Minimal 20% Itu Komposinya Itu 80 20 Minimal 20% Untuk Rakyat Nah Di Undang-Undang Cipta Kerja Ini Itu tidak Menyebutkan Minimalnya Itu sudah 20% Itu Artinya Ini kan Sudah Semakin Menunjukkan Bahwa Kedepan Ketimpangan Penguasan Lahan Itu Semakin Terbuka Jadi Goodbye Petani Yang ingin Mendapatkan Lahan Dan Kehidupan Yang Baik Ekonomi Sosial Yang Layak Dengan Adanya Undang-Undang Ini Juga Terkait Dengan Buruh Nah Di pasal Ada pasal Terkait Ketenagakerjaan Itu Dimana Kewajiban Apa Namanya Ketika Terjadi Pemutusan Kerja Pesangon Itu Diberikan Di undang-undang Sebelumnya Itu Diberikan Minimal Nah Dengan Adanya Undang-undang Ini Itu maksimal Jadinya Jadi kata Minimal Itu menjadi Maksimal Minimal Diberikan Di undang-undang Sebelum itu Minimal Diberikan Sekian Gaji Sekian Gaji Kan ada Misalnya Satu tahun Tiga tahun Itu kan ada Minimal Kalau sekarang Itu maksimal Kata maksimal Jadi ini Sebenarnya Keadilan Untuk buruh Itu Khususnya Buruh Perkebunan Apalagi Buruh Perkebunan Ini kan Tidak ada Kebijakan Khusus Atau Tidak ada Undang-undang Khususus Yang mengatur Buruh Perkebunan Ini Sementara Buruh Buruh Undang-undang Ketanah Kerjaan Yang ada Sekarang Itu kan Lebih Mengatur Manufaktur Sementara Karakteristik Manufaktur Dengan Perkebunan Buruh Di perkebunan Sangat berbeda Dengan Adanya Ini Itu Semakin Menjauhkan Sebenarnya Buruh Dari Hidup Yang layak Dan Hidup Sejahtera Oke Yang saya bilang Tadi Sebenarnya Undang-undang Cipta Kerja Ini Dari Kita melihat Dari sektor Sawit Sebenarnya Banyak banget Ya Banyak Cluster Yang Terkait Termasuk Apa Namanya Cluster Pengadaan Tahan Dan lain-lainnya Jadi Ya Itu tadi Bahwa Kita Dalam Mendorong Perbaikan Tata Kelola Di Tengah Krisis Lingkungan Dan Juga Protes Pihak Luar Yang Mengedapankan Sebenarnya Keberlanjutan Termasuk Bahwa Dicap Sawit Indonesia Itu Minyak Sawit Indonesia Bersumber dari Deforestasi Nah Dengan Adanya Ini Itu Semakin Jauh Termasuk Misalnya Sawit Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Tidak Berizin Itu Diberikan Tiga Tahun Untuk Penyelesaian Jadi Dan Ini Hanya Penyelesaikan Izinnya Dan Ini Hanya Dan Kemudian Saksinya Hanya Saksi Perdata Bukan Pidana Ini Sebenarnya Aduh Teman-teman Semua Paham Terkait Dengan Bagaimana Benar-benar Undang-undang ini Mencelakakan Rakyat Indonesia Dan Memberikan Karpet Merah Sebenarnya Kepada Investor Dan Investor Nah Jadi Mimpi Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Bangsa Rakyat Indonesia Yang Dijamin Dalam Konstitusi Kita Itu Benar-benar Sudah Ditinggalkan Jadi Jaminan Konstitusi Sudah Lama Diabaikan Dalam Praktek Bernegara Ini Artinya Memang Sebelum Adanya Undang-undang Cilaka Ini Juga Banyak Praktek-praktek Membun Kebijakan Itu Yang Memperparah Krisis Yang ada Kak Udah Ada Dua Penanyaan Dari Teman-teman Pertama Dari Kalau Saya Lihat Pertanyaannya Beda Mungkin Satu-satu Dulu Mungkin Dijawab Yang Pertama Dari Sekar Suro Wijoyo Kak Indah Apakah Ada Perkiraan Dengan Disahkannya Cipta Kerja Akan ada Berapa Hutan Yang dibuka Jadi Lahan Sawit Apakah Ini Peluang Bagi Petani Dan Buruh Sawit Atau Sebaliknya Kenapa Pertanyaannya Apakah Ada Perkiraan Dengan Disahkannya UU Cilaka Ini Atau Undang-Undang Cipta Kerja Akan Ada Berapa Hutan Yang Dibuka Jadi Lahan Sawit Kemudian Apakah Ini Peluang Bagi Petani Petani Dan Buruh Atau Sebaliknya Masih Peluang Dalam Hal Apa Sementara Kalau Bicara Tentang Peluang Untuk Petani Dan Buruh Itu Jauh Sebenarnya Tidak Ada Peluang Jadi Undang-Undang Ini Tidak Memberi Ruang Sebenarnya Ruang Hidup Untuk Buruh Dan Petani Karena Tadi Sejauh Sebelum Undang-Undang Ini Ada Memang Nasib Petani Itu Tidak Tidak Jelas Terkait Dengan Kemitraan Yang Mereka Selalu Dibohongi Karena Tidak Ada Transparansi Kemudian Terbelit Dengan Kredit Yang Tidak Pernah Mereka Disampaikan Yang Dimana Banyak Kasus-kasus Yang Masuk Ke Kami Bahwa Pola Kemitraan Itu Petani Yang Bermitra Dengan Perusahaan Itu Tau-taunya Setiap Bulan Itu Hanya Mendapatkan Ada 200 ribu Ada 100 ribu Ada 300 ribu Ini kan Apa namanya Mereka Dibohongi Dengan Janji Kesejahteraan Itu Apalagi Buruh Buruh Tidak ada Ruang Kalau Ini ada Ruang Untuk Buruh Tidak Mungkin Kawan-kawan Buruh Melakukan Protes Terhadap Ini Karena Memang Ini Tidak Mendukung Buruh Dan Juga Memang Mencelakakan Buruh Dan Petani Itulah Menjadi Banyak Reaksi Yang Terjadi Dan Untuk Kawasan Hutan Ini kan Ada Yang tadi Saya sebutkan Itu Ada Indikasi Memberi Peluang Memutihkan Sawit-sawit Yang ada Dalam Kawasan Hutan Karena Itu tadi Memberikan Waktu Tiga Tahun Untuk Mengurus Perizinannya Sementara Banyak Kasus-kasus Yang Sebenarnya Sudah Inkra Termasuk Apa Namanya Banyak Kasus-kasus Sudah Inkra Perusahaan Yang Sebenarnya Sudah Harus Menjalankan Apa Namanya Keputusan Pengadilannya Tapi Dengan Adanya Ini Itu Statusnya Bagaimana Apakah Itu Memutihkan Karena Diberikan Peluang Untuk Karena Di undang-undang Tidak Menjelaskan Secara Secara Jelas Bahwa Perusahaan Yang Bermasalah Sebelum Undang-undang Ini Apakah Terbebas Atau Mendapatkan Pengampunan Amnesti Dari Ini Dengan Diberikannya Waktu Tiga Tahun Untuk Mengurus Ijin Ini Artinya Ini Sawit-sawit Yang Masih Sembunyi-sembunyi Yang Tidak Ada Ijin Dalam Kawasan Itu Bisa Terbuka Lebar Bahwa Ada Peluang Untuk Melakukan Pemutihannya Dan Tidak Menjalankan Semua Keputusan Pengadilan Yang Sudah 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 Cukup Besar Dengan Adanya Kebijakan Ini Terkait Potensi Hutan Yang Dibuka Menjadi Lahan Sawit Tadi Sudah Jelas Bagaimana Justru Ini Bukan Peluang Bagi Petani Pertanyaan RU Tersebut Sah Dari Henry Kusadam Kalau kita Lihat ya Masih Tidak usahlah Bicara Ini Kita Apa namanya Penguasaan 90 Tahun Itu Itu berapa Generasi Yang Sebenarnya Sementara Jumlah Tanah Itu kan Luasan Tanah Itu Tidak Pernah Bertambah Penduduk Indonesia Itu Selalu Pasti Hukumnya Bertambah Dan Kemudian Ini Dikuasai 90 Tahun Ini Dikuasai Hanya Satu Grup Atau Satu Perusahaan Dibanding Dengan 300 Lebih 300 Juta Lebih Rakyat Indonesia Nah Kita Kalau Bicara Apakah Ini Adil Siapa Sebenarnya Yang Diuntungkan Di Nah Sebenarnya Di HGU Yang 90 Tahun Itu Sudah 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 Dibatalkan Sebenarnya Yang 90 Tahun Ini Judicial Review Undang-Undang Perkebunan Itu Sebenarnya 90 Tahun Sudah Dibatalkan Cuma Tidak Tau Apakah Muncul Lagi Di Undang-Undang Cipta Kerja Ini Karena Kami Belum Sempat Melihat Apakah Ini Muncul Di Sini Apakah Dimunculkan Lagi Terkait 90 Tahun Ya Artinya Memang Ya HGU 90 Tahun Ini Justru Akan Memperparah Persoalan Yang Terjadi Termasuk Konflik Di Sektor Perbuahan Petanian Kak Kita Boleh Lanjut Sementara Kalau teman-teman Sekalian Sahabat Sekalian Yang Masih Ada Ingin Bertanya Silahkan Ditulis Langsung Di Komentar Youtube Terkait Soal Apa sih Sebenarnya Yang harus Dilakukan Oleh Pemerintah Kita 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 Tahu Bahwa Masyarakat Sipil Juga Melakukan Penolakan Terhadap Kebijakan Ini Terutama Kita Tahu Bahwa Tadi Persoalan Lingkungan Hidup Di Sektor Persawitan Yang Sangat Serius Kita Tahu Kebijakan Ini Keluar Semacam Sebenarnya Sudah Lama Kita Tadi Juga Diceritakan Banyak Kasus Kelapa Sawit Adanya Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan Yang Justru Pendegakan Hukumnya Itu Tidak Dilakukan Termasuk Juga Oleh Kementerian Kedua Ketahanan Justru Dengan Malah Justru Mengeluarkan Kebijakan Ini Yang Tadi Kain Dajelaskan Ini Akan Semakin Mengancam Sebenarnya Harusnya Pemerintah Melakukan Apa Atau Negara Melakukan Apa Untuk Menjawab Krisis Yang Terjadi Termasuk Juga Krisis Lingkungan Dan Termasuk Juga Untuk Menjawab Perbaikan Tata Kelola Di Sektor Perkebunan Kita Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Itu Kalau Bisa Diceritakan Membatalkan Undang-Undang Ini Undang-Undang Cipta Kerja Ini Harus Dibatalkan Karena Kalau Misalnya Masih Menganut Prinsip Demokrasi Artinya Dengan Banyaknya Penolakan Dari Lapisan Berbagai Lapisan Masyarakat Dan Juga Berbagai Kelompok-kelompok Kepentingan Mestinya Undang-Undang Ini Ditiadakan Nah Justru Undang-Undang Yang Sebelumnya Itu Direvisi Sebenarnya Justru Bukan Undang-Undang Yang Sudah Terdapat Pasal-pasal Yang Sudah Baik Justru Itu Direndahkan Atau Dianulir Di Undang-Undang Ini Nah Itu Sebenarnya Ya Pemerintah Harus Ini Serius Untuk Melakukan Perbaikan Tata Kelola Ya Saya Bicara Di Sektor Sawit Ini Perbaikan Tata Kelola Itu Baik Di Sektor Buru Petani Lingkungan Baik Juga Di Masyarakat Adat Masyarakat Hak Kemulihan Apa Namanya Hak Masyarakat Adat Dan Masyarakat Lokal Itu Mas Bagus Menurut Kak Indah Sendiri Optimisasi Akan Ada Perbaikan Tata Kelola Sementara Kita tahu Tadi Kak Indah Dijelasin Penyusunan Data Atau Pengumpulan Data Terkait Bagaimana Petani Kecil Buru Itu Banyak Bermasalah Kemudian Juga Proses Audit Izinan Audit Perizinan Kemudian Audit Dan Review Perizinan Juga Bermasalah Kalau Kita Melihat Kebijakan Kebijakan Kita Yang Semakin Memperdalam Melaju Krisis Kita Menurut Kak Indah Bagaimana Masa depannya Lingkuan Hidup Kita Terutama Yang Terjadi Di Masa Depan Lingkuan Hidup Kita Termasuk Juga Tata Kuali Dalamnya Dengan Kondisi Yang Kebijakan Seperti Ini Kalau Saya Kita Harus Optimis Bahwa Kita Harus Mendorong Perubahan Yang Lebih Baik Makanya Kami Karena kami Optimis Walaupun Misalnya Contoh ya Gerak Maju Implementasi Moratorium Ini Masih Jalan Di Tempat Belum Ada Yang Signifikan Hasilnya Belum Ada Yang Diselesaikan Baik Itu Persoalan Tadi Ada 3,4 Juta Hektar Sawit Dalam Kawasan Hutan Tapi Kami Karena kami Optimis Kami Mendorong Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Ini Kita Harus Optimis Untuk Melakukan Perubahan Dan Mendorong Perubahan Itu Kalau Kita Tidak Optimis Artinya Kita Berdiam Menerima Saja Nasibnya Dengan Cara Ini Dengan Cara Langkah Advokasi Kita Masing-masing Organisasi Masyarakat Sipil Artinya Memang Kerja-kerja Avokasi Dan lain sebagainya Itu Perlu untuk Terus Lakukan Kita Sayang Banget Kita Hampir Sebenarnya Gini Dengan Adanya Undang-undang Cipta Kerja Ini Sebenarnya Momentum Untuk Kita Organisasi Masyarakat Ini Kembali Berkonsolidasi Jadi Tidak Dibatasi Oleh Isu Tidak Dibatasi Oleh Apa Namanya Kelompok Pendukung Dari Finansial Dan lain-lainnya Tidak Dibatasi Dengan Isu-isu Tapi Ini Sebenarnya Ruang Ruang kita Untuk Melakukan Konsolidasi Konsolidasi Yang lebih Besar Untuk Bangsa Ini Tidak Yang tadi Itu Antara Semua Isu Ini Harus Bersama Ini Ini Ruang-ruang Sebenarnya Sebenarnya Kita Diberi Ruang Untuk Kembali Lagi Saling Merangkul Saling Berkonsolidasi Antara Semua Elemen Baik Itu Buru Petani Masyarakat Adat Masyarakat Lokal Dan Juga Kelompok Apa Namanya Perjuang Anak Perempuan Ini Momentum Sebenarnya Kita Duduk Bersama Untuk Melawan Rezim Yang Tidak Mementingkan Kepentingan Rakyatnya Yang Momentum Untuk Melakukan Perluasan Konsolidasi Itu Sesuai Dengan Tema Ulang tahun Wali Yang ke-40 Ini Perluasan Konsolidasi Kak Indah Kita Sudah Di Ujung Acara Mungkin Tadi Kak Indah Sudah Ngasih Beberapa Besan-besan Kepada Publik Ada Pesan Penutup Kak Yang Penting Untuk Kita Sampaikan Juga Termasuk Kepada Publik Yang ingin Kak Indah Sampaikan Saya Pesan Itu Bahwa Mari Kita Bergandeng Tangan Mari Kita Merapatkan Barisan Untuk Melawan Ketidakadilan Ini Melawan Undang-undang Yang Mencelakakan Rakyat Dan Bangsa Ini Saatnya Kita Berkonsolidasi Kita Maju Bersama Bergerak Bersama Untuk Melakukan Perubahan Itu Mas Bagus Terima kasih Kak Indah Teman-teman Sekalian Terima kasih Sudah Bersama Kita Di Klinik Omnibus Bersama Kak Indah Sekali lagi Kak Indah Kita Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Juga Kepada Teman-teman Kepada Dua orang Pernanya Sudah Bertanya Kepada Kita Terima kasih Sekali lagi Kita Ucapkan Luas Bersama Kita Lakukan Perusahaan Konservasi Pulihkan Demokrasi Untuk Keadilan Ekologi Salam Adil Kepada Sampai Kepada